Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di channel Bulbul Hobbies Nah, hari ini saya mau review ya, sharing aja ke kalian Sebenernya ini koleksi saya udah cukup lama ya Jadi, saya dapet ini sekitar mungkin udah 2 tahun lebih ya Dari Mas Rifai dulu ya Saya ingat banget ini kita barter tukar tambah sih Jadi, ini memang waktu itu pasaran itu harganya Kalau nggak salah Mas Rifai itu beli Rp750.000 ya Jadi, dia foto-foto, dia review, dia sempat rakitin spionnya ya Kemudian, waktu itu dia nawarin saya Karena saya suka sih motor kini Terus dia nawarin mau dijual gitu Terus saya bilang, tukar tambahnya gimana? Saya lupa dulu tukar tambahnya apa ya Mungkin Mas Rifai masih ingat sih Cuman, saya udah lupa sih bener Ini jadi, ini adalah Hino Rangers ya KL545 Jadi, keluaran dari Tomica Limited Vintage Neo Ini harga pasar sekarang sih Kalau saya cek di marketplace sih sekitar Rp800.000 ya Cuman, saya bingung deh Kenapa banyak orang nggak Karena saya jarang banget melihat orang foto-foto Truk ini ya Mungkin karena harganya juga mahal juga Terus kemudian Ya buat apa gitu truk-tuk cuman kayak gini doang Itu dibeli Tapi saya suka aja sih Saya seneng buat apa ya Konsep Konsep foto-foto saya Di diorama gitu Dengan truk besar seperti ini Ini dusnya gede loh guys Ini kalau mau buat perbandingan ya Ini adalah dus regularnya TLV ya Dusnya biasanya sebesar ini Dan ini lihat perbandingan dusnya Jadi dusnya ini segede Nissan Atlas guys Kalau kalian tahu Nissan Atlas Nah, langsung aja kita cek aja isinya apa ya Uh, kosong Nah, ini Bekas Spionnya guys Jadi spionnya itu dirakit guys Untung udah dirakitin sama Mas Rifai Nah, ini guys Dia dirakit seperti ini guys Dan ini Biasa ada kertas kayak gini nih Bahasa Jepang Nah, ini daiknya sih guys Gimana? Keren banget ya Gede gini Oh, gagal Nah, kemarin kan saya baru Bongkar-bongkar lagi dusnya Karena sebelumnya itu saya gak pernah Pasang spionnya ya Jadi Kalau kata Mas Rifai bilang Mendingan spionnya gak usah dipasang Oh, bentar Copot Gampang copot Atau hilang Dan bener guys Kejadian guys Jadi Di sisi kanan nih Ya, di sisi kanan nih Saya udah pasang ya Pasang ini saya pakai glutak Ini saya tempel gitu Nah, spion yang kiri Beneran hilang Jadi jatuh entah kemana Yang kiri ini hilang Nah, ini saya akalin Saya bikin sendiri pakai glutak Warna hitam Lihat Jadi dia yang sebelah kiri ini Ada dua spionnya Di sisi sini atas Buat ngelihat Di posisi depan sini ya Kalau fungsinya ya Sama spion sampingnya nih Ini hilang Yang kiri Cuma saya bikin pakai glutak Saya tempel warna hitam Bagus ya Gak terlalu kelihatan Kalau dipoto-foto Oke Nah, ini dia truknya guys Ini truknya cukup besar ya guys Dan Bahannya bagus banget ya Solid banget Ini Berat banget ini Keren banget sih Ini saya takut banget Gampang comot Nanti saya perbaiki deh Nah, ini dia hard knife case-nya Ini bisa muat Satu knife case Untuk dibawa Di box ini guys Ini saya ambil contoh ya Ini ada ignition R34 ignition Lihat Nah Keren ya Dia Muat Ditaruh di atas Kayak gini Jadi Sah-sah aja Ini Truk mau bawa Mobil juga Sah-sah aja Buat foto-foto Keren banget Nah Ini Saya buat perbandingan Dengan Truk Flatbed-nya ya Dari Tiny Bikin perbandingan Seperti ini Nah Ukurannya Dimensi panjangnya Hampir sama ya Panjangnya Hampir sama Kemudian Lebarnya juga Mirip-mirip ya guys Lebarnya mirip Tapi Beratnya Saya rasa Oh Ini sedikit lebih berat ya Ini agak enteng Cuman Agak sedikit lebih enteng sih Nggak terlalu jauh entengnya Cuman Dia Solid banget ya Dia Bobotnya enak banget Saya seneng banget ini Nah Di Bagian bawahnya nih guys Ini bagian bawahnya Jadi dia Bannya tuh Yang belakang Pakai Empat ban ya Masing-masing Sisinya dua Kemudian Ada ban serep Lalu Rivet-nya Satu Dua Tiga Empat Ya Terus ngapain juga Buka rivet gitu Mau diganti velgnya Terus diceperin Jangan Ini Truk pada umumnya Lihat bagian depannya Gagah banget ya Saya begitu Pertama kali ngeliat Punya Mas Rifai Foto-foto yang ini Ih keren banget ini truknya Saya tanya Merk apa tuh om TLV Terus saya lihat harganya Ih mahal ya Jis tengah Cuman Worth it banget sih Saya seneng banget ini truknya Ini Ini Gagah banget Kalau di foto-foto Cakep banget ini Dan dimensi bagnya juga Lumayan besar ya Jadi bisa ngangkut Banyak mobil ya Nah Coba Saya taruh Mazda porter saya nih Nah Lucu banget Kayaknya Saya pikir Buat dua mobil ya Ini tuh satu ya Lucu banget Lihat Lihat Bagus ya Nah Rolling deh Nggak usah diragukan lah TLV gitu loh Bagus banget Chatnya bagus banget Terus warna hijau nya tuh Kayak Kayak apa ya Kayak mobil-mobil tentara nih Ijo gini nih Cuman Cuman spionnya aja Harus hati-hati guys Ini aja udah mulai Peleot-peleot nih Saya cuma Masang pakai itu sih Paya glutak Yang saya tempel Nanti saya rapin lagi Jadi sebelah kiri Agak-agak pincang Karena spionnya hilang Saya ganti dengan Bikin pakai glutak Sebelah kanan Peleot-peleot ya Nanti saya rapin lagi Biar Presisi ya Karena saya kan mau foto-foto Ntar habis ini Nah jadi gimana guys Pendapat kalian mengenai Review saya dari Tomica Limited Vintage Neo Hino Ranger Truk Hino Ranger Yang warna hijau ini Nah Kalau saya cek di marketplace sekarang guys Itu harganya Di kisaran 800 ribu ke atas Bahkan ada juga yang jual Satu juta ya Memang ini bukan truk yang populer ya Bagi Di kalangan day caster ya Karena Selain harganya mahal Juga Fungsinya juga Nggak sebagus Truk Transporter yang seperti ini guys ya Ini kan Fungsinya kan enak nih Kalau di foto-foto Ya ini memang transporter ya Mobil Towing Bukan towing ya Ya transporter ya Jadi bisa taruh Night caster di atas Seperti ini Dan ini bukan yang seperti itu ya Sebenarnya kan ini kan buat Ngakut-ngakut barang ya Barang atau container Atau apa Sekala macam Jadi Itu sebabnya jadi kurang populer sih Cuma menurut saya sih Kalau kalian benar-benar penggemar Mobil-mobil besar ya Speed truck Atau base Atau Transporter Atau apa Dan kalian juga Nggak ada masalah dengan harga Coba kalian beli aja nih guys Ini Saya sih seneng banget ini Ini nggak akan saya jual ya Ini Bagus banget sih guys Dan kokoh Saya seneng banget ini bahannya Keren-keren Ini Tiavi Yang ini saya Acugi jempol Produknya bagus banget Sebenarnya Kalau saya pribadi ya Jujur ya Daripada Atlas ya Saya lebih suka ini guys Atlas tuh terlihat Agak sedikit Ringki ya Ringki ya Terus Kalau dibanding ini Ini kokoh banget Saya seneng banget Ini megangnya aja Mantep banget ini guys Bener-bener Oh Cakep lah inilah Terus juga Detailnya kalian lihat tuh guys Detailnya tuh Bagus banget guys Warna ijaunya juga Ijau gelap Ini keren banget sih Jadi Bener-bener Apa ya Keren banget lah Ini aslinya Nggak ada kaca Ini ya Soal kaca Aslinya nggak ada Platomer Biasa dipasangin dulu Mas Rifai Oh Cakep ya Ini juga belakang Sudah dikasih Pantomer Ini detail-detailnya guys Keren banget sih Nggak ada obat Bagus banget Bener-bener Ini Kalau Berarti kan dulu kan Berarti saya Dapatnya tuh Barter ya Barter plus Nambah uang ya Saya waktu itu lupa Dikesnya apa Saya barter Kayaknya TLV juga Tuh Apa ya Saya lupa Senilai 750 ribu ya Jadi Dengan harga 750 ribu Saya dapat Dikes Dengan Bagus Kayak gini ya Cuman Menurut saya sih Harganya Ya Saya pengennya Dikes Kayak gini Saya dapat Harga Hanya 500 Ya Bahkan Bisa lebih rendah lagi Tapi dengan harga 750 ribu Terus saya dapat Dikes Dengan kualitas Seperti ini Saya mau kasih skor aja Saya kasih skor 9 Eh 9 deh Saya tadi mau kasih skor 8,5 Cuman menurut saya Ini Dikesnya bagus guys Jadi saya kasih skor 9 Harga 750 ribu Saya kasih skor 9 ya Karena Dikesnya bagus banget nih guys Dan Saya nggak Ngeliat Merk lain Ada yang Ngeluarin Hino Ranger Kayak gini guys Jadi menurut saya Kecuali ya Merk-merk lain Ngeluarin banyak ya Terus harganya Lebih murah Walaupun Mungkin kualitasnya Nggak sebagus ini Tapi harganya Jauh lebih murah Mungkin Ini akan saya kasih skor Lebih rendah lagi Atau 8 ya Cuman karena Merk-merk lain Juga nggak ngeluarin Dan hanya TLV Dan ini juga Bagus banget Jadi TLV tuh kayak Menjaga premiumnya Mungkin aslinya Harganya di Jepang Nggak 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 sampai 750 ribu ya Saya nggak tau juga ya Cuman Di sini Udah Di marketplace Pokoknya Kisaran Udah di atas 750 ribu ya Jadi ini Saya kasih skor 9 Dari 10 Nah gimana guys Pendapat kalian Kalau kalian tertarik Silahkan cari Di marketplace Atau Di Seller-seller lain Mungkin di facebook Siapa tau ada yang jual Teman-teman kalian Call free nya Koleksi pribadinya Mau dilepas Dengan harga yang miring Oke guys Sekian aja Video dari Saya kali ini Mengenai Tomica Limited Vintage Neo Hino Ranger KL545 Dengan nomor kodenya LV162 Jangan lupa Klik tombol like Subscribe Dan share video ini Jika bermanfaat bagi kalian Saksikan terus aja Video-video saya berikutnya Sampai jumpa ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax